TGB Muhammad Zainul Majedi minta kader Perindo Banten jaga kekompakan jelang pemilu 2024. Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo Tuan Guru Bajang atau TGB Muhammad Zainul Majedi meminta kepada seluruh kader partai menjaga soliditas. TGB menekankan membangun soliditas dan menjaga kekompakan menjadi hal yang harus dijaga saat ini. Jangan antara ketua tidak akur dengan sekretarisnya, kata TGB kepada jajaran DPP Partai Perindo Banten di Hotel Horizon Ultimate Serang, Kamis 22 Juni 2023. Dikatakan TGB, seluruh pengurus partai perindo di semua jenjang harus saling melengkapi. Ketua, sekretaris, dan bendahara memiliki alam pikiran yang berbeda. Tentu ada perbedaan pandangan. Bangun kebersamaan dan soliditas, ucap TGB. Dijelaskan, bila ada perbedaan pandangan di kepengurusan, tidak perlu sampai orang luar itu tahu, diselesaikan di tingkat DPD atau DPW. Energi yang ada, kata TGB, harus digunakan untuk mengenalkan partai, seperti tagline dalam rakornas terakhir, kompak utuh dan bersatu. Ditambahkan, TGB mengajak kader partai perindo memaknakan berpolitik untuk beribadah, supaya tidak merasa berat menjalani politik dengan penuh sukacita. Dalam kesempatan ini, target yang dipatok oleh DPW Partai Perindo Banten dapat meraih 750 ribu suara. Seluruh DPD akan segera memetakkan target suara. Ketua 2 Bapilu Roni Tanusaputra meminta, kader partai perindo harus bergerak militan dan loyal. Partai ini memiliki arah perjuangan yang menarik. Dalam rapat khusus ini, hadir Ketua DPW Partai Perindo Banten, Majen Joko Warsito, beserta Ketua Sekretaris dan DPD Partai Perindo seluruh Provinsi Banten. Terima kasih. Terima kasih.